Baca Opres Koalisi Perubahan Muhaymin Iskandar menilai lumbung pangan atau food estate yang dibuat pemerintahan Presiden Joko Widodo gagal. Gus Ibin akan membuat program ketahanan pangan yang baru dengan melibatkan masyarakat. Menurut Gus Ibin, pemerintah seharusnya sudah turun tangan dalam manajemen pengelolaan pertanian yang lebih besar. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni menggabungkan lahan-lahan pertanian kecil milik masyarakat dan mengorganisirnya agar bisa menghasilkan suas pada pangan. Saat program lumbung pangan dimulai, Presiden Joko Widodo langsung menunjuk menhan Prabowo Subianto. Jokowi beralasan bahwa sektor pertahanan tak serta-merta hanya mengurusi soal alutsista semata. Kalau food estate terbukti gagal, maka jalan cepat yang bisa dilakukan adalah mengintensifikasi tanah-tanah pertanian punya rakyat diorganisir dengan manajemen bisnis raksasa pangan nasional. Kalau enggak kita impor terus dan berbahaya karena negara-negara produsen pun pada satu titik tertentu akibat El Nino, akibat krisis pangan global akan tidak mengekspor barang kegiatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.